Intro Halo guys, kembali lagi nih Yang bertemu sama Mimin pastinya di channel NACinema Gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat ya Kali ini Mimin akan nge-review film yang berjudul Soul Catcher Yang rilis pada tahun 2023 Film ini bercerita tentang Feng, pasukan khusus yang diperkerjakan Untuk merebut senjata pengubah orang menjadi zombie Feng berusaha membalas dendam atas kematian kakaknya Karena kakaknya terbunuh karena senjata itu Nah, kira-kira gimana kelanjutan kisahnya? Oke, tak usah berlama-lama lagi Langsung aja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya Intro Di awal film diperlihatkan dua tentara bayaran yang melihat sebuah pisau Dia adalah Harbir dan yang satu lagi kita sebut saja si botak Pemimpin mereka yaitu Feng saat ini sedang tertidur Kemudian Feng menemui kakaknya yang bernama Piotrek Piotrek kemudian menjelaskan tujuan mereka Yaitu untuk menyelamatkan Elisa Mazur Seorang gadis yang diculik oleh seorang cendra yang bernama Yusif Karena Elisa telah mendokumentasikan tindakan buruk dari Yusif Namun Piotrek tidak memberitahu siapa yang memberikan misi ini kepada mereka Di malam harinya mereka sudah sampai di lokasi penyelamatan Mereka terkejut ketika melihat pemandu mereka yang sudah tewas Kemudian ada seorang wanita misterius yang bersedia menunjukkan jalan untuk mereka Feng dan timnya menyusup ke wilayah itu secara diam-diam dan mereka menepagi musuh Akhirnya mereka berhasil menemukan Elisa Feng kemudian meminta data kejahatan yang dimiliki oleh Jenderal Yusif Setelah Elisa menyerahkan bukti-bukti tersebut Feng menuntun mereka keluar dari tempat itu Saat tindak meninggalkan tempat itu Tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok orang yang membabi buta seperti zombie Feng dan timnya pun terpaksa menebagi mereka Setelah berhasil mengatasi para zombie itu Feng memutuskan untuk membagi tim menjadi dua kelompok Feng bersama dengan Harbir dan Elisa Sementara Piotrek akan pergi bersama si botak Feng dan timnya memasuki hutan Mereka melihat sebuah senjata aneh dari Jenderal Yusif Elisa yang melihat senjata itu ingin menebak Namun Feng menahannya Elisa kemudian menjelaskan kalau senjata itu bisa menyebabkan teman-teman Feng yang lainnya terbunuh Kemudian Piotrek memanggil Feng kembali ke lokasi sebelumnya Setibanya disana tiba-tiba Piotrek menyerang Feng Feng merasa bingung mengapa kakaknya tiba-tiba berubah menjadi brutal seperti orang-orang tadi Saat diceki kakaknya Feng terpaksa membunuh kakaknya sendiri Sementara itu si botak yang melihat Jenderal Yusif langsung menyaranknya Namun si botak ditembak anak buahnya Jenderal Yusif Keesokan harinya Feng menghubungi temannya yang bernama Grisek untuk menjemputnya Meskipun saat itu Grisek sedang disewa untuk mengantarkan seorang pengantin Namun entah mengapa Elisa memutuskan untuk tidak ikut Elisa mengatakan kalau dia memiliki misi pribadi yang harus segera ia selesaikan Feng memberikan isyarat dengan menyalakan flare Dan Grisek pun datang Namun flare yang dinyalakan tersebut membuat Jenderal Yusif mengetahui keberadaan mereka Feng dan Harbir pun segera bergegas naik ke pesawat Saat pesawat berdarah tiba-tiba mereka terkepung oleh pasukan Interpol Feng yang diinterogasi oleh Agent Arthur dia tetap bungkam Dan mengatakan kalau mereka telah menangkap orang yang salah Agent Arthur kemudian menunjukkan foto-foto para tentara pasukan khusus yang serupa dengan Feng Tetapi semuanya telah mengalami nasib buruk Seperti penurunan pangkat, pemocatan, dan beberapa diantaranya bahkan dianggap sebagai tersangka dalam pembunuhan misterius Feng diberitahu bahwa dia akan menghadapi nasib yang sama jika tidak berguna lagi Tetapi Feng tampaknya tidak peduli dengan hal itu Tiba-tiba Menteri Pertahanan datang dan membebaskan Feng Kemudian Agent Arthur menyuruh anak buahnya untuk mengawasi mereka Sehingga cerita mereka mengadakan pertemuan dan mulai membahas senjata yang digunakan oleh General Yusuf yang bernama Soul Catcher Senjata inilah yang telah mengubah orang-orang di awal film menjadi zombie termasuk kakak Feng Awalnya Soul Catcher diciptakan untuk pengobatan kanker Namun disalahgunakan oleh General Yusuf yang menjadikannya senjata yang sangat berbahaya Menteri Pertahanan memiliki rencana untuk mengamankan Soul Catcher dan bisa menyelamatkan banyak nyawa jika berhasil Feng dan Krisek kemudian menemui teman mereka yang bernama Ania Sekaligus memberitahu Natka, pacar Piotrek, tentang kematian Piotrek Kemudian Ania bergabung dengan tim Feng untuk bertemu dengan teman lama mereka yang bernama Pul Yang juga tentara bayaran Disana mereka semua memberikan penghormatan terakhir kepada Piotrek Dan mereka berpesta kecil-kecilan sebelum melanjutkan misi mereka Di malam harinya Feng bermimpi tentang kakaknya dan merasa sangat bersalah karena telah membunuh kakaknya sendiri Kesekan harinya Feng dan timnya kembali bertemu dengan Pak Menteri untuk melanjutkan persiapan misi Di sini Pak Menteri juga memperkenalkan satu anggota tambahan yaitu Damian Seorang poskan khusus yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang militer Setelah itu Pak Menteri memberikan arahan mengenai misi itu Misi mereka adalah mengambil Soul Catcher dan menghentikan Prof. Without agar tidak lagi menciptakan senjata berbahaya itu Terkait Yusuf, Pak Menteri mengatakan kalau ia tidak terlalu peduli dan boleh dibunuh jika tim Feng merasa terdesak Pak Menteri juga memberitahu Feng bahwa Yusuf dan Prof. Without akan melakukan penjualan senjata Sehingga misi akan dimulai di lokasi transaksi Sesampainya di lokasi Feng membagi tugas kepada anggotanya Ania baru tugas melumpuhkan penjaga-penjaga di atas bukit Sementara Krissek memantau situasi menggunakan drone Setelah itu Feng dan Herbir membecak truk anak buah Yusuf Di dalam truk ada Elisa dan anak buah Prof. Without bernama Louis sedang disekap Ania menjelaskan bahwa ia sengaja membuat dirinya tertangkap karena dia ingin menyelamatkan ayahnya Kemudian Feng dan Herbir menyamar sebagai anak buah Yusuf Feng memerintahkan Ania untuk siap menebak jika mereka tidak lolos pemeriksaan Sementara itu Damian dan Bull memasuki terowongan yang langsung terhubung dengan lokasi penjualan Mereka menemukan banyak mayat yang telah membusuk di dalam terowongan Mayat itu adalah orang yang digunakan sebagai objek uji coba senjata Soul Catcher Saat ini senjata Soul Catcher mengalami kerusakan tetapi Prof. Wilhout tidak mau memperbaikinya Hingga akhirnya Prof. Wilhout disiksa kemudian Elisa dan Louis dibawa masuk ke tempat itu Melihat ayahnya disiksa Elisa merasa sangat prihatin Disinilah juga terungkap kalau Prof. Wilhout sebenarnya bukan sosok yang jahat Melainkan hanya dimanfaatkan oleh Yusuf demi kepentingan pribadinya Jenderal Yusuf kemudian menyeret dan menebak Louis Jenderal Yusuf mengancam akan membunuh Elisa jika ia tidak memperbaiki senjatanya Akhirnya dengan terpaksa Prof. Wilhout pun memperbaikinya Di saat yang sama Damian memasang bom di tempat itu Kemudian datanglah orang yang membeli senjata Soul Catcher Kita sebut saja dia Alex Alex menunjukkan uang yang akan digunakan untuk membayar senjata itu Namun sebelumnya Alex ingin menguji alat yang ia beli Prof. Wilhout kemudian menyalakan Soul Catcher dan mengarahkannya kepada orang yang ditahan di dalam jeruji besi Karena hal itu komunikasi tim Feng terputus dan orang-orang di dalam jeruji besi itu berubah menjadi zombie Namun Alex masih ragu dan berpikir kalau itu mungkin hanya akting Alex meminta Jenderal Yusuf membuktikannya dengan memasukkan seorang ke dalam jeruji besi Jenderal Yusuf pun memasukkan salah satu anak buahnya ke dalam jeruji besi Dan orang yang dimasukkan ke dalam di sana dihabisi oleh zombie Setelah Jenderal Yusuf mendapatkan uangnya Prof. Wilhout dibawa ke dalam sebuah ruangan Feng yang ikut masuk ke dalam ruangan itu segera menyerang anak buah Yusuf Feng lalu menodong Prof. Wilhout dengan pistol Dan dia bertanya mengapa Profesor menciptakan senjata yang sangat berbahaya itu Profesor pun menjawab kalau dia tidak sengaja menciptakannya Awalnya dia hanya ingin membuat alat penyembuh kanker Tetapi kesalahannya terjadi dalam prosesnya Kemudian dia diculik oleh Yusuf dan dimanfaatkan sejak saat itu Mendengar penjelasan Profesor, Feng segera menyelamatkan Profesor dari seni perania Di waktu yang sama Elisa yang akan ditembak anak buah Yusuf segera diselamatkan oleh Bull Setelah menyelamatkan Wilhout, Feng menghabisi para penjaga dan membawa Profesor keluar dari bangunan itu Dan terjadilah aksi baku tembak disana Bull kemudian membebaskan orang yang dikurung disana agar membantunya menghabisi anak buah Yusuf Setelah lama dari itu, bom yang dipasang oleh Bull dan Damien pun meledak Anak buah dari Alec bergegas mengemas Soul Gature Sementara itu Ania yang didatangi oleh beberapa tentara bayaran Ania tertembak di lengan kanannya Beruntung saja, Chris Hicks segera menembak tentara itu Sementara itu, Feng menghadang Yusuf dan Alec Namun tiba-tiba Yusuf mengkhianati Alec Dia kemudian menembak Soul Gature ke arah Feng, Alec dan rombongannya Alhasil mereka pun seperti zombie Feng yang juga terkenal Soul Gature duel melawan Alec Setelah mengalahkan Alec, Feng menghabisi anak buah Yusuf satu demi satu Kemudian Feng merebut salah satu motor mereka untuk mengejar Yusuf Ketika sudah dekat, Feng melompat ke mobilnya dan menghajarnya Melihat mobilnya akan menabrak truk, Feng kemudian keluar hingga mobil Yusuf meledak Tak lama setelah itu, Elisa dan tim Feng tiba Melihat Feng yang masih dalam kondisi agresif, Elisa mencoba menenangkannya Dan mengatakan kalau Feng bisa pulih karena dosisnya hanya sedikit Setelah Feng sadar, Feng meminta Elisa untuk pergi dengan harbir ke tempat yang lebih aman Sementara dia dan yang lainnya akan membawa Profesor kepada Menteri Di malam harinya, Feng menyerahkan Profesor dan Soul Gature kepada Pak Menteri Sambil memberikan pesan agar Pak Menteri tidak membunuh Profesor Sebaiknya Profesor harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku Pak Menteri kemudian memberikan pujian atas kinerja Feng dan timnya Karena dapat menyelesaikan misi yang mustahil Setelah itu, Feng menyerahkan remote Soul Gature kepada Pak Menteri Namun secara mengejutkan Pak Menteri justru menyalakan Soul Gature dan mengancam tim Feng dengan senjata Pak Menteri menawarkan Feng untuk bekerjasama, namun Feng menolaknya Tiba-tiba Interpol datang di bawah pimpinan Agent Arthur Untuk menangkap Pak Menteri pertahanan karena menjalankan operasi militer ilegal di luar negeri Namun Pak Menteri tak peduli dan menyuruh pasukannya untuk menembaki pasukan Agent Arthur Sedangkan dirinya sendiri kabur membawa Soul Gature Peng dan timnya bergabung dengan Agent Arthur untuk melawan Pak Menteri dan para pasukannya Ania yang menembaki anak buah Yusuf kembali terkena tembakan Untungnya ada Bull yang membantu Feng berhasil menjatuhkan Agent Arthur dan merebut senjatanya Namun Agent Arthur mengatakan kalau dia berada di pihaknya Feng lalu mulai menembaki anak buah Pak Menteri Namun Feng tertembak di bagian perutnya Sementara itu Bull membantu Ania dan membawanya ke dalam mobil Namun tak lama dari itu Grisek tewas ditembak Damien Agent Arthur segera membawa Feng ke dalam mobil Bull Dan mereka pergi bersembunyi Di tempat persembunyian Bull segera mengobati Feng Sayangnya musuh mengetahui lokasi mereka Akhirnya mereka harus pergi dari tempat itu Namun Bull memilih tidak ikut karena harus menyelamatkan anjingnya terlebih dahulu Sayangnya Bull malah terkenal ladakan bom Beberapa hari berlalu Dan Feng akhirnya pulih setelah pingsannya yang cukup lama Dia segera mencari Arthur untuk mengetahui rencana sebenarnya dari Pak Menteri Artur menjelaskan bahwa Pak Menteri memiliki ambisi untuk menjadi penguasa dengan memanfaatkan senjata solgecer Ia bahkan menuduh Arthur dan Feng sebagai teroris agar bisa dianggap sebagai pahlawan oleh masyarakat Feng kemudian menghubungi Harvey dan Elisa untuk bergabung dengannya di rumah Agent Arthur Mereka ingin merencanakan serangan terhadap Pak Menteri dan Pak Sukanya Feng mulai kembali memulihkan fisiknya Feng terus menyalahkan dirinya sendiri karena telah tertipu oleh Pak Menteri Elisa menemui Feng dan berusaha menenangkannya Saat mereka berdua bermesraan tiba-tiba Agent Arthur memanggil mereka Karena baru saja menerima pesan dari profesor Pesan itu berupa sebuah buku dengan kode-kode khusus Dan dengan cepat Elisa memahami kode-kode itu Kode itu berarti titik koordinat yang mengarahkan mereka ke lokasi profesor di sebuah bangunan pabrik Setelah mengetahui lokasinya, Feng segera bersiap-siap untuk berangkat Meskipun Harbir ingin membantunya Agent Arthur hanya mengisinkan satu orang saja untuk menyusup Akhirnya Feng lah yang pergi Setelah tiba di lokasi dengan hati-hati, Feng memasuki ruangan keamanan dan menyingkirkan para penjaga Feng kemudian memeriksa kamar pengawas untuk mencari ruangan Profesor Wilhout Setelah mengetahui tempatnya, Feng segera ke tempat itu dan menghabisi para penjaga yang ada di sana Setelah sampai di ruangan Profesor, Feng meletakkan bom di dalam senjata Soul Geyser Namun saat dia hendak mengajak Profesor pergi, tiba-tiba Damian muncul Dan menembaki mereka berdua hingga menyebabkan Profesor tertembak Profesor yang kini terluka parah mengambil granat lalu turun dengan lift untuk menghadang anak buah Pak Menteri Hingga akhirnya mereka semua tewas akibat ledakan itu Mendengar ledakan bom, Damian menjadi sedikit lengah Feng dengan cepat memanfaatkan momen itu untuk menyerangnya Dengan luka yang cukup parah, Feng menghubungi Pak Menteri dan mengancam akan meledakan Soul Geyser Namun saat itu Pak Menteri mengatakan kalau dia tidak peduli jika Feng ingin menghancurkan Soul Geyser Karena tujuannya sudah tercapai Orang-orang telah dikuasai oleh ketakutan terhadap teroris asing Dan kini yang mereka butuhkan adalah perlindungan Dan dia akan memperbaiki negara ini Pak Menteri mengatakan kalau perjuangan Feng hanyalah akan membuatnya dianggap sebagai teroris dan pengkhianat Ternyata percakapan antara Feng dan Pak Menteri telah disadap dan direkam oleh Agent Arthur Kemudian Herbier datang dan membawa Feng pergi Kini Pak Menteri dihampiri para pengunjuk rasa dan ditangkap oleh Agent Arthur Sedangkan kini Feng bersama timnya kembali bergabung Dan film pun selesai Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton sampai selesai Dan buat kalian yang mau request film apa yang akan Mimi review di video selanjutnya Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya guys See you dahulu cerita berikutnya And bye 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 bye